Assalamualaikum Sobat Solder Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan rezekinya Amin Sekilas jika kita lihat driver dari speaker aktif polytron Yang finalnya menggunakan tip 41 dan tip 42 Itu drivernya kalau kita lihat sekilas sama dengan Rangkaian driver amplifier OCL 150W Yang banyak beredar di pasaran Tapi tahukah Sobat Solder Kalau ada beberapa perbedaan Yang ada di rangkaian speaker aktif polytron Terutama di bagian driver amplifiernya Untuk perbedaan yang bisa kita lihat disini Nah disini saya sudah menyiapkan skema Yang saya gambar mengikuti Dari diagram speaker aktif polytron Perbedaan yang bisa kita lihat Yaitu bagian resistor feedbacknya Yang ini Kalau untuk OCL 150W Itu rangkaian feedbacknya Dia menggunakan resistor 33 Kilo Ohm Sedangkan pada rangkaian driver speaker aktif polytron ini Resisturnya menggunakan 22 Kilo Ohm Kemudian kita masuk lagi ke perbedaan lainnya Di bagian inputnya Bisa kita lihat disini Sobat Solder Ini Di basis Basis transistor inputnya Ini Dia menggunakan resistor 10 Kilo Ohm Yang dihubungkan langsung ke ground Sedangkan pada rangkaian OCL 150W yang banyak beradar di pasaran itu Di bagian inputnya Di bagian transistor inputnya itu menggunakan transistor 33 Kilo Ohm Tapi dia tidak terhubung langsung ke ground Dia melalui resistor 560 Ohm Baru kemudian ke ground Nah itu bedanya Kemudian Kita lihat lagi perbedaan lainnya Perbedaan lainnya yaitu Di bagian inputnya ini Dia masih menggunakan transistor penguat lagi Nah jadi Jadi dari rangkaian preamp Dia tidak langsung masuk ke bagian input yang ini nih Yang 10 Kilo Ohm ini Kalau pada OCL 150W yang dipasaran kan Inputnya langsung diumpankan Ke transistor yang ini Kalau kita lihat jalurnya seperti ini ya Nah dia masuk langsung ke sini Tapi kalau yang ini Dia harus melewati Satu buah transistor lagi Yang ini C945 Inputnya Masuk dari sini Kemudian masuk ke transistor C945 ini Barulah diumpankan Ke sini Tidak sampai disitu juga Sobat Solder Dia ada tambahan Rangkaian untuk bisu Atau rangkaian muting Nah disini Dia menggunakan transistor C945 Selain itu Sobat Solder Dia disini punya Protektor untuk SMPS Yang sensornya itu menggunakan transistor D882 Disini saya menggambarnya ada dua Karena ini kolektornya diparalel Kemudian diumpankan ke SMPS Nah disini bisa kita lihat Sobat Solder Untuk emitter transistor 882 ini Diumpankan ke transistor tip 41 Sedangkan untuk basisnya ini Dia diumpankan ke tip 42 Jadi jika ada yang short Biasanya Transistor D882 ini Akan menggrondkan Kolekturnya Dan Bisa kita lihat disini Sobat Solder Jalurnya Dia akan Grond Dan kemudian Dia akan memerintahkan Optocoppler Untuk menurunkan Output dari SMPS ini Itu dia Sobat Solder Beberapa perbedaan Dari driver speaker aktif polytron Dengan Driver OCL 150W Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di Tutorial Solder lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh